Menjamret tolpon genggam milik seorang wanita, dua pria nyaris tewas dihakimi masa di kawasan Tomang, Jakarta Barat. Satu rekan pelaku berhasil kabur. Warga Tanjung Duren berhasil merangkap dua dari tiga pejamret di jalan Tomang Raya, Jakarta Barat. Sebelumnya, ketiga pelaku menjamret tolpon genggam milik Astrid yang tengah berjalan kaki. Saat melarikan diri, motor para pelaku berhasil ditabrak oleh mobil warga yang melihat kejadian. Para pelaku terjatuh dan berhasil diringkus warga. Namun satu pelaku lainnya bernama Edi berhasil lolos. Saya lagi jalan. Saya abis dari kantor saya, ngambil handphone saya ke tinggalan, saya jalan pas di Victoria, si gedung Victoria. Saya lagi pegang handphone, tiba-tiba dia tarik gini. Ya sudah, saya posisi sama teman saya, lari, ngejar. Ngejar, tiba-tiba ada dia. Pas lewat posisi dia, bawa mobil, langsung ditabrak. Kini kedua pelaku diamankan di Ponsek Tanjung Duren, sementara Edi yang kabur masih dalam pengejaran petugas. Dari Jakarta, Mif Tahul Gami, Ayus melaporkan.